Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Siti Rizky Ini A1C3-16980 Beri dengan Fisika Fakultas Kebron Umbu Pendidikan Gregor C 2019 Nah pada kali ini Saya akan melakukan pratikum Mengenai transistor Sebagai penguat Sebelum kita mulai Pada pratikum Adapun saya akan menjelaskan Transistor sebagai penguat Yang mana Sistip dasar transistor sebagai penguat adalah Arus kecil pada basis Mengontrol arus yang lebih besar Dari kolektor melewati transistor Transistor berfungsi Sebagai penguat ketika arus Basis berubah Nah langsung saja kita Membuka aplikasi Proteusnya Ada pun alat dan bahannya Kita membutuhkan yang pertama Yaitu resistor Yang kedua kita membutuhkan kapasitor Oke Kemudian kita membutuhkan transistor Dengan kode 2N2369 Oke Kemudian Kita rangkai Sebelum kita rangkai Kita membutuhkan power supply Yaitu sign Terus di sini Kemudian Kita membutuhkan Kapasitor 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 Kapasitornya kita tetap di sini Kemudian Kita Terus di Resistor Jangan lupa Kita lupa Rotasinya Terus di Resistornya kita menggunakan Empat buah Kemudian kita membutuhkan transistor, kita taruh di sini Kemudian kita membutuhkan kapasitor Kemudian kita taruh di sini juga Kemudian kita membutuhkan DC voltmeter Kita taruh di sini Kemudian kita taruh di sini juga Lalu di sini juga Terima kasih telah menonton! Kemudian kita membutuhkan DC ammeter Kita taruh di sini Ini juga Lalu untuk tegaran inputnya kita pakai DC Kita taruh di sini Kemudian kita membutuhkan ground Kita taruh di sini Di bawah resistor Lalu kita rangkai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa! Terima kasih telah menonton! 1K Oke Kemudian R4 nya Kita ubah 1K juga Oke Kemudian kapasitornya kita ubah Ke 10Mil Kapasitor 1 Oke Kemudian kapasitor 2 Kita ubah minit 1 Kita pas Kemudian kapasitor 3 Kita ubah ke 10Mil Kemudian DCA Kita ubah ke microAmpere MicroAmpere Oke Kemudian Tekan input nya Kita ubah ke 12V Oke Kemudian Sine nya kita ubah Amplitude nya Kita ubah Ke 400 Kemudian Frequensi nya Kita ubah 1Hz Oke Kemudian Kita simulasikan Nah disini terjadi nilai Nilai arus Yaitu 27,2 Kemudian nilai 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 BE nya Kita 0,70 Kemudian nilai CE nya Max Kemudian nilai Input nya Set nilai Tiga Output nya Yaitu 0,05 Disini kita juga Ingin melihat Lombang dari renten ini Sehingga kita menggunakan Astroscope Input nya Kita taruh disini Kemudian Output nya Kita taruh di Input Kemudian Kita simulasikan Kita matikan Channel C Dengan D nya Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perubahan besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emitter inilah praktikum saya pada kali ini, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati